Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar ketemu lagi di mata pelajaran IPS hari ini kita akan membahas materi tentang kondisi alam Indonesia dan perubahan akibat interaksi antar ruang sebelum materi kita belak kita mulai kita lanjut atau kita lanjutkan ya mari kita berdoa dulu biar sama Allah diberkati sila khasratim wassalam alfa deha auzubillahimna syaitanirrohim bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahirrohim 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 maliki yaumitin iya kanabudwa iya kanasai ibn al-siratul mustaqim siratul ladina an'amta alaikum waril maudubi alaikum walabdolin amin bismillahirrohmanirrohim alaikum waridu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiya wa rasulah rabbi zidni ilma warzupni fahma wajalni minas solifun ah itu asal saya hari ini saya akan membahas tentang kondisi alam Indonesia dan perubahan akibat interaksi antarruang yang pertama itu kita akan membahas tentang keadaan fisik wilayah Indonesia kondisinya kita lihat dari kondisi geologisnya kondisi geologisnya dilihat dari lempeng kita ya lempeng Indonesia terletak pada tiga pertemuan lempeng yang utama dunia yaitu lempeng Australis empeng erasia dan lempeng pasifik yang kedua sirkum pegunungan yaitu sirkum pasifik dan sirkum mediterania yang ketiga yaitu daerah dangkalan daerah dangkalan Sunda dangkalan laut petengahan Australia dan Asiatis dan dangkalan sahul pengaruh letak geologis di Indonesia yang pertama yaitu Indonesia dikenal dengan dulukan ring of white atau adanya banyak gunung api yang aktif yang kedua yaitu sumber industri berupa tambang dan mineral seperti emas besi perak dan lain-lain ketiga memiliki tanah yang subut Hai yang keempat rawan bencana alam yang kelima keanekaragaman Hayati Hai nah ini petanya yang menunjukkan bahwa kita Indonesia dipengaruhi oleh lempeng Hai lempeng yaitu disini ada gambarnya atau petanya panas ini menunjukkan arah pergerakan terus kalau yang ada kayak gunung-gunung ini menunjukkan treknya ini menunjukkan sistem cesarnya atau terjadinya atau terjadi gempa bisa mengakibatkan terjadinya gempa terus yang merah-merah kecil ini menunjukkan bahwa Indonesia dikelilingi oleh gunung api yang sangat banyak maka Indonesia terkenal dengan suburnya karena apa banyaknya gunung api yang ada di Indonesia selain dipengaruhi oleh geologis juga dipengaruhi oleh bentuk muka bumi bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah dataran tinggi bukit gunung dan gunungan Hai yang ketiga yaitu kondisi iklim Indonesia kondisi iklim Indonesia dipengaruhi oleh tiga jenis iklim yaitu iklim musim tropis dan iklim laut semakin hijau menunjukkan bahwa surah hujannya semakin tinggi yang berikutnya yaitu flora dan fauna flora flora yang yang ada di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu Hai Indomalaya meliputi daerah Sumatera Kalimantan Jawa dan Bali Indo Australia meliputi Indonesia Timur Maluku dan Papua Hai nah ini adalah tabel yang menunjukkan jenis-jenis flora yang ada di Indonesia Indonesia banget barat itu ada jenis meranti Hai terus terdapat sebagai jenis rotan tidak terdapat hutan kayu putih jenis tumbuhan mantoa atau komitia pinata sedikit jenis tumbuhan cagu sedikit terdapat berbagai jenis nangka kalau di Indonesia bagian Barat banyak jenis nangka kalau di Indonesia bagian timur tidak terdapat jenis nangka yang berikutnya yaitu persebaran fauna di Indonesia persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah yaitu satu bagian barat meliputi Sumatera Jawa Bali dan Kalimantan dikenal dengan tipe asiatis nah hewannya ini fauna yang peralian ini ini antar lain ini ada Anwar ada gajah harimau badak bercula dan banteng fauna Indonesia tengah atau tipe peralian wilayah fauna ini tengah termasuk wilayah fauna wales meliputi Maluku Timur Nusa Tenggara setah pulau-pulau kecil di sekitarnya nah fauna yang peralian ini ini antar lain ini ada Anwar komodo babi rusa dan kuskus fauna Indonesia bagian timur atau dikenal dengan Australis meliputi Papua Halmahera dan Kapuan Aru atau maksudnya Kepulauan Aru disini ada Walabi, Landa Irian, Sendrawasi dan Nuri yang berikutnya yaitu perubahan akibat interaksi antar ruang perkembangan pusat-pusat pertumbuhan pergerakan orang yang pergerakan orang barang dan jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan misalnya disitu ada daerah perkotaan merupakan pusat pertumbuhan karena kegiatan terpusat di daerah perkotaan contohnya adanya industri adanya perkantoran dan lain sebagainya yang kedua yaitu perubahan penggunaan lahan maksudnya disini yaitu yang dulunya lahan pertanian berubah menjadi lahan pemukiman lahan industri ini yang disebut dengan perubahan penggunaan lahan penggunaan lahan yang ketiga yaitu perubahan orientasi pada mata pencarian karena perekonomian semakin maju masyarakat cenderung berubah segi mata pencariannya misalnya dulu hanya seorang petani sekarang berubah menjadi pekerja di pabrik di kantor dan lain sebagainya karena menurut mereka mata pencarian dan di kantor atau pabrik itu penghasilannya lebih lebih banyak yang keempat perkembangan sarana prasarana dengan adanya teknologi semakin maju maka sarana prasarana pun sangat ditunjang misalnya contohnya aja dulu hanya kereta api tradisional sekarang sudah menggunakan kereta api listrik dulu jalan biasa sekarang menjadi jalan yang misalnya ada tol dan lain sebagainya sehingga mempermudah alur perdagangan dari desa maupun dari kota itu lebih lebih cepat dan lancar adanya perubahan sosial budaya zaman semakin maju sehingga masyarakat secara secara sosial mereka berubah contohnya saja dulu ya daerah sekitar itu hanya dihuni masyarakat yang masyarakat sekitar saja karena ada pendatang baru misalnya dari lu dari daerah lain atau masyarakat lain atau suku lain yang migrasi ke daerah sehingga terjadilah perubahan sosial budaya di suatu tempat misalnya saja masyarakat Indonesia yang terpengaruh dengan budaya China karena adanya bisa cacet adanya pernikahan antara orang Indonesia dengan orang China sehingga timbulan berdaya baru yang keenam perubahan komposisi penduduk perubahan komposisi penduduk bisa bisa dilihat misalnya dari akhama status sosial usia jenis kelamin mata pencarian suku bangsa atau etnik dan lain sebagainya terima kasih ini saya akhiri sampai disini dulu kalau nanti kurang bisa kurang memahami bisa sampai tanyakan melalui WA kebunani dan jangan lupa bacalah buku-buku yang berhubungan dengan materi IPS kelas 7 saya akhiri sampai disini dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati